Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita dalam pembelajaran IPS hari ini Tetap sehat dan semangat belajar selalu Pada video pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia Dengan subnya peninggalan-peninggalan budaya Hindu-Buddha di Indonesia Untuk mempelajari video ini pastikan kalian sudah menonton video sebelumnya Jika belum kalian dapat mengklik di pojok kanan atas untuk melihat video sebelumnya Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk peninggalan sejarah pada masa Hindu-Buddha di Indonesia Dengan masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia Membawa perubahan-perubahan di berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia Perubahan-perubahan itu tampak dalam bidang-bidang Pemerintahan, sosial, ekonomi, agama, kebudayaan seperti seni bangunan, seni rupa dan ukir, sasra, dan aksara Bidang pemerintahan Sebelum unsur Hindu-Buddha masuk ke Indonesia Masyarakat dipimpin oleh kepala suku yang dipilih oleh anggota masyarakatnya Namun setelah unsur Hindu-Buddha masuk ke Indonesia Terjadi perubahan kedudukan kepala suku digantikan oleh raja Seperti halnya di India Raja memiliki kekuasaan yang sangat besar Kedudukan raja tidak lagi dipilih oleh rakyatnya Tetapi secara turun-temurun Berikut adalah contoh kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia Kerajaan Hindu antara lain Kerajaan Singosari Majapahit Kediri Taruma Negara Putai Sementara kerajaan Buddha Kerajaan Sriwijaya Kalingga Kerajaan Buddha Mataram Bidang Sosial Pengaruh Hindu-Buddha dalam bidang sosial Ditandai dengan perubahan yang tegas dalam struktur kemasyarakatan Perbedaan ini disebut dengan sistem kasta Dimana masyarakat dibedakan berdasarkan fungsinya Golongan Brahmana atau pendeta menduduki golongan pertama Disusul golongan Satria Bangsawan atau Prazurit Selanjutnya Waisya atau pedagang Terendah adalah golongan Sudra atau rakyat biasa Bidang Ekonomi Sejak terbentuknya jalur perdagangan laut yang menghubungkan India dengan China Kegiatan perdagangan di Nusantara berkembang dengan pesatnya Banyak kapal-kapal pedagang dari China dan India yang singgah untuk menambah persediaan bahan makanan dan minuman mereka Terutama di daerah pantai timur Nusantara Kemudian muncullah pusat-pusat perdagangan dan berkembang menjadi pusat kerajaan Bidang Agama Hubungan antara Nusantara dan India yang bermula hubungan dagang Selanjutnya berkembang menjadi pusat kerajaan dan pusat penyebaran Hindu-Buddha ke berbagai wilayah Sesuai dengan cakupan wilayah kerajaan Dengan demikian banyak masyarakat menganut agama Hindu-Buddha Meskipun demikian sistem kepercayaan terhadap roh halus yang terdahulu tidaklah punah Bidang Kebudayaan Sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha telah ada kebudayaan asli di Nusantara Contohnya zaman Megalitikum Dengan masuknya pengaruh Hindu-Buddha Terjadilah perbaduan kebudayaan yang menghasilkan budaya baru Dengan ciri khasnya masing-masing Bentuk akulturasi kedua budaya tersebut antara lain Seni bangunan Bangunan candi yang ada di Indonesia merupakan akulturasi dari budaya Punden berundak-undak Dan seni patung-patung yang megah sebagai perwujudan dewa atau Buddha Seni rupa dan ukir Dalam seni pahat dan ukir Dapat kita lihat pada relief yang dipahatkan pada candi Misalnya candi Borobudur yang berupa pahatan sang Buddha dengan lingkungan sekitar alam Indonesia Seni sasra dan aksara Sasra terutama bersumber dari Mahabrata dan Ramayana Dalam tokoh pewayangan yang asli Indonesia Namun ceritanya dari Mahabrata dan Ramayana Perkembangan sasra juga didukung dengan penggunaan bahasa sansekerta dan huruf-huruf seperti Palawa Prenagari Dewanagari Terima kasih telah menonton! Setelah mempelajari materi kita tadi Maka tugas kita hari ini adalah Mencari data-data mengenai candi-candi Yang mendapat pengaruh Hindu dan pengaruh Buddha di Indonesia Serta menuliskan perbedaan ciri-cirinya Demikianlah pembelajaran kita hari ini mengenai pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia Dengan peninggalan-peninggalannya Jangan lupa like, komen, subscribe Bilahi topik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh